Pos pelayanan atau pos yang disiagakan di beberapa titik krusial harus selalu lintas dalam menghadapi pemudik lebaran dan mengurai kemacetan. Demi kenyamanan dan keselamatan pengendara, pos pelayanan tetap siaga hingga 1 Mei 2023 mendatang. Pos pelayanan telah disiapkan dari Hamin 7 Jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Pos pelayanan tetap disiagakan hingga 1 Mei 2023 mendatang. Tugas pos pelayanan adalah melaksanakan pengamanan di pusat-pusat keramaian, pusat belanja, wisata, stasiun, terminal, serta bandara. Personil yang berjaga ditentukan dengan mengedepankan fungsi preventif. Ibda Ibrahim, Kepala Pos Pelayanan Citra Raya Siti Mendalo, Polres Mwaro Jambi, menjelaskan di Pos Pelayanan Citra Raya Siti Mendalo, terdapat 16 personil dari Polri, TNI 4 personil, Dinas Penghubungan 4 personil, Satpol PP 4 personil, Dinas Kesehatan 4 personil, dan Pramuka 5 personil. Untuk personil yang ditugaskan di Pos Sitar Raya Siti ini, Pos Sian ini, Pos Pelayanan ini, itu ada dari Polri sebanyak 2 regu, yang masing-masing 1 regunya 8 personil, terus kita ada dibantu dari TNI, TNI ada 4 personil, dari DSUB ada 4 personil, dari PPP ada 4 personil, dari Kesehatan ada 4 personil, dan dari Pramuka ada 5 personil. Kita terakhir operasi ketempat terpusat ini, 2023 ini adalah tanggal 1 Mei, tepatnya nanti 1 Mei jam 00.00 kita akan berakhir operasi ketempat ini, jadi hitungannya adalah dimulai tanggal 18 sampai dengan 1 Mei, berarti 14 hari. Iqbal, Jek TV, Melaporkan.